5 pelintas batas yang terdiri dari 2 WNA asal Papua Nugini dan 3 warga Indonesia diamankan patroli TNI Angkatan Laut akibat kedapatan tidak membawa dokumen keemigrasian yang sah. Kelimanya diamankan di perairan Laut Skosai saat melakukan perjalanan menggunakan longboat dari Papua Nugini menuju Jayapura Sabtu 21 Mei 2022. Tim patroli yang menggeledah speedboat langsung menyita 320 karung pinang, 1 jerigen BBM, 1 unit longboat, 1 unit motor tempel 40 pk, dan 6 unit handphone. Sementara narkoba jenis ganja diduga telah dibuang ke laut. Kelima pelintas batas ini langsung digiring ke Makosatuan Patroli Lantamal 10 Porasko, Kota Jayapura untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim pemimpin reaksi cepat saat patroli Lantamal 10 porasko telah mengamankan 2 warga negara asing, PNG, dan 3 warna negara Indonesia, di mana semuanya ini adalah pelaku pelanggar batas antara wilayah LRT dan PNG, di mana para pelanggar ini menggunakan skit book dan mereka tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!